Merasa polisi terus mendalami kasus dugaan pengadaan UPS atau alat pemasok daya sementara pada APBD perubahan DKI Jakarta tahun 2014. Hari ini Baris Krim Abes Polri memeriksa Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Kita langsung akan menuju ke Baris Krim Abes Polri untuk mengikuti perekamanan terakhir ini. Kami telah menerima kabar. Dan saya mendukung untuk melakukan agar masalah ini supaya lebih cepat tuntasnya. Sudah, terima kasih. Ya itu dia tadi gambar langsung yang kami terima dari Baris Krim Abes Polri terkait pemeriksaan Abraham Lunggana Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang berlangsung lebih dari 8 jam. Tadi sayangnya kami juga tidak mendapatkan informasi detil atau lengkap dari pernyataan yang disampaikan oleh Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Kita akan langsung membahasnya di studio sambil menunggu informasi atau perkembangan terkini dari rekan kami yang berada di Baris Krim Abes Polri. Saya ingin perkenalkan dulu narasumber yang ada di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya ada peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW Febri Henry. Selamat malam, Mas Febri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio dan juga di sebelah kiri saya ada anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem, Bestari Barus. Selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Febri dulu yang juga sudah melaporkan kasus dugaan korupsi alat UPS ke KPK. Ingin meminta komentar dulu dari ICW Anda mewakili terkait perkembangan kasus yang saat ini tengah bergelir di Mabes Polri. Sudah ada Abraham Longgana yang diperiksa. Apa yang ICW harapkan dari pemeriksaan kali ini? Untuk pemeriksaan kali ini, pertama kami mengapresiasi kepoisian. Sudah memeriksa anggota DPRD DKI Jakarta yang menurut kami memang penting itu untuk dimintai keterangan atau diperiksa ya. Apakah ada keteribatan mereka atau tidak. Untuk pemeriksaan kali ini memang yang perlu dibuktikan itu adalah siapa yang memulai inisiatif pengadaan UPS ini. Dan anggaran pengadaan yang lain seperti printer, scanner gitu ya. Itu siapa yang memulai dan bagaimana mereka melakukan kerjasama. Mulai sejak pengajuan anggaran gitu ya. Terus kemudian persetujuan pembahasan di DPRD. Terus kemudian pengawalan dalam proses lelang. Terus juga pengasahannya gitu. Dari ICW yang juga sudah melaporkan temuan ini ke KPK, Anda mengapresiasi tadi apa yang sudah dilakukan Polri. Tetapi paling tidak kalau disamakan begitu dengan hasil temuan ICW, sudah sesuai atau on the track apa yang dilakukan oleh Mabes Polri? Masih ada yang kurang, yang harus dilakukan oleh Mabes Polri. Yang sejauh ini yang kami pantau, yang harus juga dikejar setelah ini adalah pengusaha yang memiliki barang UPS ini. Kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh, ada satu orang pengusaha yang punya inisiatif cukup kuat agar melobi DPRD dan juga kemudian eksekutif. Artinya ini memang inisiatornya dari pengusaha dulu kalau temuan dari ICW? Iya, informasi kami begitu. Dari pengusaha kemudian masuk ke mana dulu? Ke eksekutif dulu? Ke eksekutif karena eksekutif yang mengajukan anggaran, terus kemudian juga melobi DPRD agar anggaran ini diloloskan. Modusnya seperti apa sih? Modusnya seperti itu, jadi dia punya barang UPS dari luar, kemudian dibuat proses seakan-akan sekolah butuh itu. Ya mungkin 1-2 sekolah mungkin butuh tapi tidak sebesar UPS ini dan kemudian diperluas jadi sampai 49 sekolah. Kemudian itu diajukan anggarannya lewat kuah PPAS dan dibahas oleh DPR. Kemudian setelah dibahas, belum juga belum dibahas, tiba-tiba kemudian dimasukkan lewat pokir begitu. Dan kemudian setelah disahkan, kemudian masuk ke dalam proses lelang. Di mana yang tadi itu, dalam proses lelang itu juga ada PPK yang terlibat, ada beberapa pihak. Dan lelang ini kan juga menghasilkan ada sejumlah perusahaan, apakah juga perusahaan-perusahaan ini terkait? Ya, pengusaha itu, jadi pengusahanya ini adalah distributornya. Distributornya? Distributor, satu di antara tiga distributor dan mereka memainkan harga di situ bekerjasama dengan PPK. Jadi PPK itu menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri berdasarkan harga distributor. Dan kemudian peserta lelang itu, terutama yang lolos kualifikasi, itu adalah perusahaan-perusahaan yang didukung oleh distributor ini. Yang mengambil alat-alat UPS ini dari satu distributor yang bersama ini. Betul, dan yang menang adalah perusahaan yang didukung oleh distributor ini. Jadi sebenarnya distributor ini. Nah distributor ini, pengusaha yang berusaha ini, sampai saat sekarang belum diperiksa oleh kepolisian. Kalau dapat informasi dia ada di luar ini. Oleh kepolisian, itu yang dianggap masih kurang? Begitu ya. Kita ke Bang Barus-Bang Barus, kalau kita lihat satu dua hari terakhir ini, di waktu pemanggilan pertama dan kedua Haji Lulung yang mangkir atau tidak datang ke Mabes Polri, tetapi Haji Lulung mengatakan akan menjadi semacam whistleblower atau justice collaborator yang akan mengatakan atau mengungkap siapa-siapa anggota dewan yang bermain di proyek ini. Anda apakah juga mengetahui hal yang sama seperti Haji Lulung mungkin? Karena ada di dalam juga? Ya, pertama saya katakan bahwa Nasdem kan fraksi baru ya. Jadi, kita tidak tahu ini. UPS ini bentuknya seperti apapun kami belum tahu, tapi manfaat kegunaannya kita pernah dibaca di beberapa tempat, informasi dari berbagai tempat, kita tahu, oh ini sebetulnya barang bermanfaat juga. Contoh, kita kemarin ada kegagalan dalam pendidikannya. Ini menjadi pemikiran kita juga. Ketika ujian nasional online tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya garansi dari PLN, bahwa listrik itu akan dapat hidup sepanjang ujian itu dilaksanakan. Rumah sakit, operasi besar, stasiun TV menggunakan. Jadi, menurut kami sebetulnya, menurut saya ini ya pribadi, UPS ini ada manfaat. Ada manfaatnya, oke. Namun, sekali lagi tentu besarnya, kapasitasnya, penganggarannya, semuanya harus terang-benerang, bagus, itu yang diperbaiki. Nah, jadi tidak juga kita kemudian mengharamkan ini ketika memang ini ada manfaat. Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Hanya karena prosesnya? Satu catatan juga, saya sependapat dengan Pak Gubernur. Segala sesuatu yang memang dibutuhkan, anggarkan dan jangan dicoret. Namun, pengawasan, ini ada masyarakat, ada ICW. Bagaimana kita melakukan pencegahan lebih dini, jangan sampai sudah dia meledak-meletup, baru kita sadar. Ada sesuatu di sebelah sana. Harapan saya sebetulnya, ke depan ya, dari semua sisi ini, masyarakat memperhatikan, tentu kebutuhannya dulu yang paling utama. Jika memang itu betul-betul dibutuhkan, jangan ragu-ragu untuk menganggalkan. Ada prinsip transparansi melalui anggaran, melalui budgeting yang sekarang digembar-gemborkan oleh Gubernur sendiri, Basuki Cahapurnama. Bagaimana kemudian nanti eksekutif dan juga DPRD bisa tadi Anda menjamin kepercayaan publik dan lain terhadap apa yang dianggarkan, apa juga keperluan. Dan ini juga keperluan bagi warga Jakarta orang banyak. Kita akan lanjutkan lagi, usai jidah berikut ini di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan dialog di Prime Time News. Saya ingin ke Mas Febri lagi. Mas Febri, kita tidak ingin bicara jauh lagi bagaimana penanganan kasusnya. Karena ini juga masih bergulir, masih ada saksi-saksi yang tadi Anda katakan juga masih belum dipanggil untuk menemukan titik terang. Bagaimana kasus ini berawal? Siapa inisiatornya dan lain-lain? Termasuk ada pengusaha yang memang belum dipanggil. Tapi paling tidak, kalau tadi juga sudah dikatakan, Barus, pemerintah Provinsi DKI, terutama ini juga ingin menjalankan prinsip transparansi. Ada anggaran yang nanti sudah mulai sekarang melalui budgeting. Supaya ini kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Ya, itu bagus ya. E-budgeting itu kan untuk mencatat semua perubahan-perubahan dalam rencangan anggaran yang diajukan pemerintah Provinsi ke DPRD. Dan di DPRD dibahas. Dan pembahasan itu juga harusnya tercatat. Dan itu juga tercatat juga di e-budgeting. Sehingga kelihatan siapa yang mengubah-ngubah anggaran itu. Yang kedua memang harusnya juga ini soal standar biaya. Kami cek untuk yang UPS ini, standar biaya yang dibuat di eksekutif itu juga dimark up. Kenapa UPSnya itu kok bisa harganya 1,9 miliar? Padahal sebenarnya harga dengan merek yang sama 900 juta cukup. Nah, ini juga perlu dilihat juga dari pihak Pemprov. Soal standar biaya, harga barang dan biaya ketika menyusun rancangan anggaran. Nah, yang ketiga soal pengadaan. Nah, pengadaan kan sudah ada namanya e-procurement. Nah, e-procurement-nya ini masih ada juga masalah ya. Kenapa? Karena... Sudah e-procurement masih ada celah yang masih bisa dimanfaatkan. Betul, betul. Misalkan kalau dalam kasus UPS ini kan harga itu sudah, HPS-nya sudah didesain sedemikian rupa sehingga harganya tinggi gitu ya, memenangkan, menguntungkan pengusaha. Dan kemudian ketika proses lelangnya itu, yang menang itu hanya perusahaan-perusahaan yang sudah didesain sejak awal begitu. Nah, ini juga perlu diperbaiki di e-procurement. Nah, kemudian di pembayaran, kalau pembayaran mungkin sudah cukup bagus. Nah, kemudian pencatatan aset, ini kan sudah dibeli, sudah ada UPS, ditaruh di sekolah itu, dicatat asetnya kan. Nah, nanti kan jangan sampai pada penganggaran tahun selanjutnya, pengadaan UPS lagi, padahal situ sudah ada UPS. Karena kan nanti, kalau misalnya ada lagi mata anggaran di tahun depan, ada pengadaan UPS, nah itu kan proses pengadaannya mengada-ada saja. Karena nanti yang dilaporkan UPS tahun kemarin. Walaupun itu misalnya untuk kebutuhan perawatan atau revitalisasi alat dan lain-lain. Iya, bisa begitu. Kebutuhannya kan ada. Bisa begitu. Nah, jadi menurut kami, bukannya kami anti-UPS juga, begitu ya. Jangan UPS yang dikorbankan begitu ya. Jangan UPS. Oke, sesuaikan dengan kebutuhan sekolah berapa sih kekuatan UPS, kapasitas UPS, spesifikasinya seperti apa. Tapi jangan merek UPS itu diarahkan pada merek tertentu. Ya, ada niat jahat di situ misalnya untuk mendapatkan keuntungan dari pengadaan UPS. Dan pintu masuknya adalah ini dengan kasus yang saat ini tengah bergulir dan ditengahnya oleh Mabes Polri. Dan ini juga diharapkan bisa membongkar praktek-praktek anggaran siluman dengan siluman-silumannya yang bermain anggaran ini. Betul. Anda optimistis bisa menjadi pintu masuk? Oh, sejauh ini kami lihat polisi sudah on the track gitu ya. Cuman memang kemarin misalnya kami mengatakan polisi harus periksa DPRD. Sudah diperiksa. Nah, setelah ini yang pengusahannya. Karena kita lihat nih, polisi bisa nggak meniksa gitu. Karena kalau tidak ada link yang terputus begitu. Oke, oke. Bang Barus, ada komitmen juga yang sudah tercapai antara pemerintah provinsi DKI, antara Gubernur dan juga DPRD untuk menerapkan e-budgeting dan e-procurement. Mungkin saya menambahkan begini. Jadi, saya dalam forum ini juga silakan ICW berkomunikasi juga kepada Gubernur nanti. Saya pun akan berkomunikasi bahwa sesegera mungkin yang namanya UPS ini dibuat lagi riset. Berapa sebetulnya kapasitas, kapasiti daripada UPS ini yang dibutuhkan pada setiap-setiap sekolah. Nah, kemudian dan saya yakinkan juga, saya rasa tidak akan ada lagi pelelangan untuk UPS karena Gubernur insis bahwa mulai tahun ini semuanya masuk kepada e-katalog. Sehingga ini seperti ibaratnya G2G, pabrikan Pemba. Jadi, ini langkah yang baik saya rasa ya. Jangan kita haramkan UPS itu, tetapi betul-betul kapasitas itu diketahui. Kan banyak orang pinter yang alih teknik juga ada ya di Pemprov ini diberdayakan betul-betul. Sehingga kebutuhan sekolah untuk UPS, kita ke depan ingin ujian online nasional, dapat terlaksana dengan baik, masyarakat mendapat manfaat, keuangan negara tidak tercecer, dan semua everybody happy. Ini yang perlu. Jadi, saya yakin ICW, masyarakat, kita semua ingin masyarakat Indonesia usia sekolah ini cerdas dan dikenalkan dengan IG dari semenjak awal. Bermasalah ini kan baru hanya satu pengadaan saja ini, baru UPS belum ada pengadaan-pengadaan lainnya. Pengadaan yang lain. Dengan semangat transparansi itu apakah juga... Semua sekarang sudah dikatakan oleh Gubernur dalam setiap-setiap pertemuan itu, saya tidak mau lagi ada lelang-lelang macam-macam, semua barang masuk ke LKPP, e-katalog, e-katalog. Dan itu sudah menjadi komitmen bersama antara DPR? Harusnya seperti itu, tidak bisa tidak seperti itu. Dan kita akan, Nasdem akan dorong. Harus seperti itu, sehingga pekerjaan kita, apapun, Pokir kita unlimited nanti, Pak. Kita turun reses, ini dalam waktu dekat, tanggal 9 sampai 19, kita turun reses, eh sekolah kau butuh apa? Uang DKI cukup banyak. Asal dia katakan kita butuh, kita dorong. Oke, baik kita nantikan terus sambil kasusnya juga bergulir, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pintu masuk, membongkar semua ada dugaan-dugaan anggaran siluman yang sudah disampaikan berulang kali oleh Gubernur, Basuki Cahapurnama. Kita nantikan bersama-sama komitmen antara DPR dan juga Pemprov DKI Jakarta. Bang Baru, terima kasih. Waktu singkatnya di Prime Time News, Mas Febri Henry juga terima kasih.